Vaksinasi COVID-19 hingga kini masih terus dilakukan untuk perlindungan. Saat ini vaksin baru bisa didapatkan melalui jarum suntik, tetapi ke depan akan ada vaksin berbentuk inhaler dan pil. Vaksin dalam bentuk inhaler dan pil tersebut kini masih dalam proses pengembangan oleh para ilmuwan. Ahli kimia Ingemo Anderson melakukan pengembangan tersebut di laboratorium di Medicon Village di Swedia Selatan. Timnya berharap produk kecil buatan mereka bisa mengambil peran besar dalam melawan COVID-19. Dengan adanya vaksin berbentuk inhaler ini, memungkinkan banyak orang bisa menerika vaksinasi secara praktis di rumah. Cara menggunakannya juga cukup mudah, tinggal melepas bungkus plastik kecil, lalu inhaler vaksin bisa langsung digunakan dengan menghirupnya. Hal tersebut disampaikan oleh CEO perusahaan Farmasi Ikonovo, Johan Wabong. Johan berharap, semoga ide tersebut cukup murah untuk diproduksi. Dikutip dari Kompas.com, Selasa, tanggal 27 Juni 2021, kini perusahaannya sedang berkolaborasi dengan perusahaan rintisan imunologi untuk membuat vaksin COVID-19 berbentuk bubuk. Vaksin yang ada saat ini masih berbentuk cair dan harus disimpan dalam tabung kaca dengan suhu rendah sebelum dipindahkan ke lemari pendingin. Vaksin bubuk itu diakini oleh perusahaan bisa mempercepat program vaksinasi di wilayah yang tidak memproduksi vaksin seperti di Afrika. Iklim di Afrika yang hangat serta pasokan listrik yang terbatas membuat negara itu kesulitan dalam pendistribusian dan penyimpanan vaksin. Vaksin bubuk itu kini masih harus diuji coba untuk mengetahui tingkat perlindungannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!